Minggu Pahing adalah perpaduan Minggu 5 dan Pahing 9, Neptune berjumlah 14 dengan sifat lakune rembulan Orang-orang ini adalah pendengar dan pemberi saran yang baik, sehingga bisa menjadi pencerah bagi orang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita yaitu ni'mat Ni'mat sehat, ni'mat iman dan ni'mat islam Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam Kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya Insyaallah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Wabil khusus saya usahakan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu menonton video ini sampai selesai Masih tentang waton Waton adalah perhitungan kelahiran seseorang anak dari gabungan hari dan pasaran yang bisa digunakan untuk melihat watak hingga nasib hidupnya Dalam penanggalan jawa Minggu atau ahad adalah merupakan unsur awan atau mega Minggu atau ahad juga merupakan hari pertama dalam satu pekan Hari ahad atau minggu memiliki neptu atau nilai lima Dan hari pasaran pon Neptunya tujuh Kliwon delapan Pahing sembilan Wagi empat Dan lagi lima Ahad atau minggu Bila digabungkan dengan pasaran hari Maka akan memiliki watak dan karakteristik tersendiri yang berbeda dari woton minggu lainnya Woton lahir adalah perpaduan neptu hari dan neptu pasaran Ahad pon Dua belas Ahad kliwon tiga belas Ahad pahing empat belas Ahad wagi sembilan Dan ahad legi Sepuluh Berdasarkan hasil dari perpaduan itulah Yang akan digunakan untuk mengetahui Watak peruntungan Perjodohan Atau nasib Seseorang Berikut inilah Lima woton minggu Menurut Primbon Jawa Yang pertama adalah Minggu pon Minggu pon adalah perpaduan minggu lima dan pon tujuh Nilai neptu berjumlah dua belas Dengan sifat lakuni kembang Orang-orang dengan neptu woton dua belas Memiliki karakter Gelem dituruti Tapi moh dati bunjeran Sifat utamanya adalah cinta ramai Sehingga sering mengalah kepada orang lain Tak hanya itu Mereka pun penurut dan rajin dalam kesehariannya Orang-orang minggu pon memiliki karakter kuat Yakni pemberani Terkadang keberaniannya itu Membuat mereka punya banyak musuh Yang kedua adalah minggu kliwon Minggu kliwon adalah perpaduan minggu lima dan kliwon delapan Neptu berjumlah tiga belas Dengan sifat lakuni lintang Orang-orang yang memiliki neptu tiga belas adalah pribadi yang Mohdadi bunjeran Melok-melok Orang iso digayu Mereka memiliki pesona yang luar biasa Sehingga orang senang berkumpul di sekitarnya Meskipun demikian Menurut ilmu primbon jawa Beton ini memiliki watak Tak bisa menjadi seorang pemimpin Hal ini Karena jiwanya cenderung senang berpetualang Sehingga sulit untuk menetap Yaitu jarang di rumah Orang yang lahir di hari minggu kliwon Biasanya berkarakter emosional dan tidak sabaran Di sisi lain Mereka sangat tegas dan pemberani Namun terkadang suka membantah Kemudian yang ketiga Yaitu minggu pahing Minggu pahing adalah perpaduan minggu lima Dan pahing sembilan Neptu berjumlah empat belas Dengan sifat lakuni rembulan Orang-orang ini adalah pendengar Dan pemberi saran yang baik Sehingga bisa menjadi pencerah Bagi orang banyak Mereka merupakan penunjuk jalan Bagi teman-temannya Yang sedang mengalami masalah Sosoknya juga memiliki citra cerdas Dan mudah bergaul dengan siapa saja Kecerdasannya membuat mereka Disegani di lingkungan sekitarnya Namun terkadang mereka bersikap angkuh Atas kecerdasan yang dimilikinya Yang keempat adalah minggu wagi Minggu wagi adalah perpaduan minggu lima Dan wagi tujuh Neptu berjumlah sembilan dengan sifat lakuni angin Tak heran jika yang lahir dengan neptu sembilan Memiliki sifat seperti angin Dalam kepercayaan jawa Orang yang lahir dengan neptu sembilan Disebut gampang Giklus pikirani Artinya Mereka mudah dipengaruhi orang lain Dan tidak memiliki pendirian yang kuat Dalam pergaulan Mereka mudah terbawa arus Oleh karena itu Orang tua harus lebih berhati-hati Atau lebih perhatian pada anak-anak ini Sisi baiknya Mereka terkenal lincah dan kebal jika kena santet Mereka juga terkenal cerdas di lingkungannya Kemudian yang kelima adalah minggu legi Minggu legi adalah perpaduan minggu lima Dan legi lima Neptu berjumlah sepuluh Dengan sifat pendito Membangun teki Watan dengan neptu ini Cenderung gemar Menasihati orang lain Namun tak suka Bila diberi sarang Karakter utama mereka dalam bahasa jawa Dikenal sebagai Gelem nuruti Tapi orang Gelem dituruti Namun sebenarnya Mereka adalah Pribadi yang cerdas Kreatif dan tak mudah tersinggung Dalam bersosialisasi Meski demikian Sifat baik Yang melekat pada dirinya Yakni gemar menolong sesama Oke demikianlah tadi Lima woton minggu Berdasarkan perimpun jawa Wallahu alam bisawab Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Khususnya Buat diri pribadi saya Kebenaran datangnya Hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kesalahan merupakan Kehilapan pribadi saya Untuk itu Mohon maaf Atas kesalahan dan kehilapan Dan jangan lupa sedekahkan Subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jariah Buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya Ndang Gunawan Di video saya selanjutnya Wallahu al-muwafiq ila akwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih